Nanti Ulfa juga akan menampilkan single pertamanya ya? Benar sekali, nah nanti setelah Ulfa menyanyikan single pertama ini baru kita tanya-tanya Bagaimana akhirnya bisa mengeluarkan single ini Iya, benar banget Oke, kalau begitu Oke, silahkan Anda Kalau begitu pemirsa Erarine dan juga untuk semua sahabat gratis dan Nusantara Ini dia penampilan selanjutnya dari Ulfa Membawakan lagu Sucinya Cintamu Ini single pertama dari Ulfa, ciptaannya Irwan Silahkan Kau bagaikan rembulan Menerangi malamku Kau lafazkan kata-kata cinta Walau hati terluka Sungguh tidak ku sadari Cinta sucimu ku abaikan Namun kini ku menyadari Betapa kau mencintaiku Kau biar bidu berlalu Hingga hilangkan haluan Kau tetap diam Membisu Kau tetap diam Walau sakit tak tertahan Kasih Kasih Kau tetap tegar Bertahan Walau beratnya Rintangan Namun tetap kau Bersabar Bersabar Tuk hadapi diriku Kasih Bukan niat ku mendua Namun hati Namun hati telah terpaut Namun hati telah terpaut Untuk tetap bersamanya Selama-lamanya Kau biar Kau biar bidu Berlalu Hingga hilangkan Haluan Kau tetap diam Hingga hilang Membisu Walau Sakit tak Tertahan Ho 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 Baik pemirsa dan juga sahabat kreatif RRInet Masih di acara live musik Dan itu dia tadi penampilan dari Ulfa dan juga Zaki Yang mana Ulfa membawakan salah satu single pertamanya Yaitu judulnya Sucinya Cintamu Iya ini ciptaan dari Irwan ya Iya Bang Irwan Iya baik Ini lagunya tadi bener-bener kayak Sesuai juga ya dengan cuaca kita Melayu-layu gitu kan Sendu-sendu gitu ya Sendu-sendu gimana gitu Luar biasa memang ya Iya bener banget Oh Ulfa ini Iya nah baik Mungkin sahabat kreatif dan juga pemirsa yang di rumah Pasti penasaran nih Waduh lagunya enak banget katanya Bisa diceritakan sedikit gak tentang Pembuatan single pertama ini Nah ini awalnya judulnya Sucinya Cintamu Apakah sesuai dengan Mungkin ada ide dari Ulfa atau memang langsung dari penciptanya sendiri Iya Lagu ini sudah Beberapa penyanyi sebelumnya Dicoba untuk dibawain Iya Dan mungkin Ya Ulfa juga gak ngerti ya Mungkin gak sesuai sama penciptanya atau apa Terus Ulfa ditelepon sama Bang Anto Yaitu penyiar radio sebelah Jadi katanya Adek coba dong ke radio Mau abang kenalin sama seseorang Katanya gitu Oh iya baik bang Jadi waktu itu balik tugas Langsung balik Langsung datang Dan Ulfa kenalan lah sama Bang Irwan Dan Ulfa awalnya gak tau kalau Bang Irwan itu seorang TNI gitu Karena biasanya penampilan dari seorang seni itu kan acak-acakan gitu ya kan Gak kepikiran sama sekali gitu Terus Ulfa dikasih lagu, dikasih dengar, langsung dikasih PR Iya Ulfa coba, coba sepenggal aja nyanyi Coba biar abang dengar gitu Terus Ulfa coba Dan Ulfa nyanyi lagu Seroja ya Waktu itu video lagu Seroja itu duitnya sama Ceril Kasih dengar sama beliau Terus kata beliau, oke ini oke Ini lagu, tiga hari harus selesai Empat harinya rekaman Empat harinya latihan Hari keempat latihan Hari kelima kita langsung rekaman Hari keenamnya kita langsung tag video Jadi memang sangat luar biasa singkat Stres gitu Ulfa awalnya stres Karena seumur hidup Ulfa baru pertama kalinya rekaman gitu Karena sebelumnya Ulfa pikir ini hanya hobi gitu Itu enggak kepikiran buat untuk single enggak Karena paling fokus ke karir Ke karir perkantoran gitu ya Jadi ketemu sama beliau Karena katanya ini kalau dilambatin lagi Susah, sudah empat bulan yang lalu lagunya tergantung Makanya langsung kita ngambil speed time gitu Kita buat, ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah diterima oleh masyarakat gitu ya Ulfa berterima kasih banyak juga kepada Bang Irwan yang sudah mempercayakan Ulfa gitu Untuk membawakan lagu Secinya Cintamu ini gitu Dengan genre Pop Melayu sih Oke, jadi seperti itu Nanda ya Dan juga sudah ada di channel Youtubenya siapa Oh ya, JM Entertainment Yaitu pemiliknya Bang Irwan sendiri JM Entertainment Bisa ditonton ya Berarti kalau misalnya dari Ulfa tahu Karena kan ini lagu ciptain dari Bang Irwan tadi ya Nah, bisa diceritakan enggak? Maksudnya, cerita dari lagu tersebut tuh seperti apa sih? Apakah seseorang yang lagi menunggu siapa gitu? Oh gitu Ceritanya tentang cinta segitiga gitu Wow, cinta segitiga Ada dua laki-laki bersahabat dengan satu perempuan Nah, satu laki-lakinya itu di luar kota udah lama gitu Jadi yang dua ini menjadi sahabat dari kecil sama-sama Yang satu temannya ini jatuh cinta kepada si cewek Karena udah sama-sama nih dari kecil Cuma enggak berani untuk ungkapin Gitu, enggak berani untuk ungkapin Sampai tiba masa laki-laki sahabat mereka yang di luar kota itu balik Dan ketemu lagi sama teman kecilnya yang perempuan ini Dan laki-laki ini langsung ngelamar si perempuannya Enggak lama perkenalan ataupun enggak lama untuk PDKT lagi gitu Jadi si wanita ini berpikir Berpikir, kenapa kamu enggak bilang dari awal kalau kamu tuh cinta banget sama aku Akhirnya aku harus nerima dia Dan aku enggak bisa ngelepasin dia gitu Makanya di dalam liriknya itu Dia minta maaf kan si perempuannya itu enggak mengerti dan enggak sadar Atas cinta yang tulus dari laki-laki itu Istilahnya tuh enggak peka ya Enggak peka Makanya Bang Nanda kalau suka sama seseorang Tuduh poin langsung gitu Iya Makanya tadi pas Ulfa ceritakan cinta segitiga Segitiga Itu enggak kayak kisah kamu kan Iya Kayak enggak asing Kisah siapa gitu ya Tapi semoga ini juga bukan pengalaman Bang Irwan ya Aduh Oke jadi seperti itu nih pemirsa Jadi cerita Video yang dikirim Video aku yang dikirim Suruh bongkar aja sekarang Iya udah ntar kita bongkar ya Oke baik silahkan anda Jadi tadi udah diceritakan juga nih sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Nets Indonesia Kalau misalnya Ulfa ini juga pada saat merilis lagu Secinya Cintamu ini cepet banget PR katanya ya PR Kalau di sekolah itu harus cepat dikerjakan gitu kan Bener-bener banget Silahkan aja om kalau mau lihat hasilnya nanti bisa di Mana tadi channelnya JM Entertainment JM Entertainment Oke Super deh semuanya subscribe semuanya ya Amin amin Kamu mau channel youtube enggak sekarang? Punya dong Jangan yang RRI melaku Yang pribadi punya enggak? Iya yang pribadi ada Oh ada ya? Ada Suruh subscribe dong Jangan, jangan di sini Oke baik Sucinya Cintamu ya Single pertama tadi yang telah dibawakan oleh Ulfa dan juga Zaki Nah tadi kata Ulfa bener-bener sebuah PR yang harus cepat dikerjakan Iya bener Kalau sudah ntar bisa enggak naik kelas gitu ya Iya enggak naik kelas bener Nah bisa enggak? Maksudnya diceritakan apakah pada saat setelah rekaman Setelah berapa hari itu juga langsung shooting video klipnya Iya Ada enggak kayak perasaan Ulfa Aduh ini juga sedikit panik Karena harus cepat-cepat itu ada enggak? Itu memang pasti Pasti ya Pasti Ulfa waktu pertama kali take rekaman itu Dibait pertama aja Kalau bagi karambulan itu 15 kali ulang Ulfa sampai lupa irama Bayangkan aja lupa irama nih bukan lirik nih Iramanya sampai Bang Irwan itu stres gitu Stresnya mungkin beliau dengan yang sebelumnya 4 bulan sudah dengan lagu ini Enggak selesai kan Ada Stres juga gitu ya Emotionalnya gitu kan Tapi beliau langsung Ulfa Pasti bisa pasti Ayo 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 ulang ulang Akhirnya sampai 15 kali Setelah 15 kali baru Untuk ke part yang lainnya masih Masih goyang Masih goyang ada 3-4 kali juga Tapi lama kelamaan diulang lagi Alhamdulillah clear sih gitu Pokoknya habisin waktu sekitar 4-5 jam lah untuk itu aja gitu Luar biasa kesabaran Bang Irwan dan juga pastinya Dek Harry ya yang sebagai produser musiknya waktu itu Oke itu untuk proses rekamannya aja Proses rekamannya ya Udah terlalu lama ya Terlalu lama itu 5 jam Ya 5 jaman lah Oke kalau untuk video clipnya lama gak? Video clip kita berangkat itu jam setengah 6 pagi Karena untuk kualitas video kan bagus pagi gitu ya Jadi alhamdulillah gak ada nemuin apapun Cuma yang ada cerita lucu Motor kita itu putus Apa ya? Rantainya Bukan Tali kipas Jadi kita dorong dari Dari Nagan Raya ke Melabuh gitu Itu perjalanan yang sangat seru gitu Berarti tempat shooting video clipnya di Nagan? Dari Nagan Raya Oke jadi seperti itu ya Nanda ya Kalau misalnya kita memang harus profesional gitu ya Harus seperti itu Nanti kalau misalnya kamu kayak kira Nanda kita shooting dulu gimana tuh? Kamu siap gak? Harus Kenagan gitu jauh banget ya kan? Harus dorong motor Dorong motor ya Atau direct mobil Kenagan Raya Itu kan yang susah-susah semua untuk aku Ci Oh iya yang susah-susah Tapi ya kalau misalnya nanti sahabat kreatif atau juga pemirsa pasti penasaran Seperti apa nih video clipnya Jadi bisa ditonton di channel itu tadi GM Entertainment Nah jadi nanti kalau misalnya ditonton Kamu udah tonton belum? Sekilas udah trailer Sekilas ya Cuma belum bisa klik selesai Aku juga klik selesai Bagus sih Bagus Iya bagus dengan suasananya itu kayak di salah-salah gitu ya? Iya ceritanya iya Skinnernya kita buat seperti itu gitu Untuk modelnya sih bukan ufanya Udah ya? Kita nonton bareng itu Kapan ya? Udah Udah ya? Tapi kalau misalnya nanti ya Kalau sahabat kreatif lihat Aduh ini bagus banget video clipnya gitu ya Penyanyinya juga cantik banget Suaranya pas banget Padahal dibalik itu semua BTS nya itu unik ya ceritanya Perjuangan kesabaran Perjuangan banget gitu ya Oke